Seorang pria di Jombang, Jawa Timur mampu beraup omset jutaan rupiah dari budidaya ulat Hongkong dengan memanfaatkan lahan di samping rumah berawal dari hobi. Saat ini pria pembudidaya ulat Hongkong tersebut sudah mempunyai 7 ribuan kotak tempat ulat Hongkong berternak. Berikut liputannya untuk Anda. Seperti inilah tempat budidaya ulat Hongkong milik Iswoyo di desa Jarangulung. Kejawatan Wurusalam Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bersama tujuh karyawannya, Iswoyo memberikan pakan serta melakukan pengecekan perkembangan ulat Hongkong. Usaha yang berawal dari hobi ini sudah berjalan selama kurang lebih 11 tahun. Kendhati sempat mengeluhkan harga pakan jenis polar yang dinilai semakin mahal. Hingga saat ini usaha tersebut tetap bertahan. Ulat Hongkong dibanderol dengan harga yang bervariasi. Mulai dari 12 ribu rupiah hingga sekitar 50 ribu rupiah per kilogramnya. Siapa sangka dalam setiap panennya selama 10 hari sudah bisa meraup keuntungan 25 juta rupiah. Ya kenaikan, saya mulai ternak itu dulu polar ya. Untuk polar ini persakit cuma 150, sekarang 225 dari sudah dikirim ke sini. Dampaknya apa Pak? Ya dampaknya hasilnya berkurang. Harga jual produknya, jadinya income-nya berkurang karena harga pakannya mahal. Pak, untuk per kilonya ulat ini dijual berapa Pak? Kalau untuk harga jual itu tidak tentu. Paling murah 12 ribu, paling mahal 50 ribu. Apa ada kategori tersendiri Pak? Maksudnya? Untuk penjualan ulat ini Pak? Yang besar atau yang kecil? Oh tidak, kalau saya semua sama. Semua sama, harganya sama. Pak dari budidaya ini, omset yang didapat setiap bulannya berapa diperkirakan Pak? Oh tidak tentu kalau omset. Lihat harga jualnya. Kira-kira bulan-bulan sebelumnya berapa Pak sekarang? Kalau harga normal, harga normal itu kisaran 25-30 itu omset per panen ya Mas. Omset per panen itu antara 25 juta.